itu di depan ada retribusi masuknya ya berapa untuk motor kita sambil tanya dulu disini ya untuk motor ya dan disini juga ada yang jualan kembang seperti ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali ya tentunya di channel ini hadibatola nah ini saya ada di Telok Salong teman-teman dari arah Sungai Tabuk ataupun dari juga datang dari kecepatan Jejengki tadi ya kali ini kita akan melakukan perjalanan ke makamnya Syekh Muhammad Arsyad Calampayan Al-Banjari atau di biasa dikira dengan Datuk Kelampayan nah jadi disini saya akan menunjukkan jalur yang cepat ya untuk menuju ke sana melewati dalam pagar oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya nah ini di depan kita ini ada kuah ya kuah kantor urusan agama kecepatan Mertapura Barat yang ada di Telok Salong jadi kita arah dari Sulai Tabuk teman-teman ini recommended sekali bagi teman-teman yang dari arah sana ataupun dari juga apa itu Marabahan dan Jejengkit yang mau ke kubahnya datuk Kelampayan ini nah ini di depan kita ada persimpangan teman-teman nah kita ambil ke kiri disini ya kalau lurusannya ke daerah Mertapura kalau ke kanan juga Mertapura teman-teman nah kita ke arah Kelampayan ya atau ke dalam pagar kita masuk ke sini ke daerah ke belok ke kiri ini dan disini kita harus hati-hati ya karena cebatannya agak tinggi teman-teman nah jadi teman-teman bisa mengikuti rute ini ya untuk cepat sampai ke Kelampayan tapi ya dengan cebatan kita tidak singgah di makamnya di Abulung ya makam orang tua beliau yang ada di Abulung nah setelah cebatan ini kita langsung belok kanan teman-teman kita langsung belok kanan di sini nah kita sekarang sudah berada di desa dalam pagar ya dalam pagar Mertapura nah kita disini belok ke kiri teman-teman jadi teman-teman bisa kita mengikuti rute ini ya ini belok ke kiri dan ini juga bisa dilalui oleh mobil ya jalan ini kita akan kesana teman-teman karena sudah lama ya enggak kesana ya dan saya juga belum pernah bikin kelompok dari sini ke sana teman-teman sebenarnya ada yang nanya sih untuk rute ini karena teman-teman banyak yang ragu ya untuk menuju dengan menggunakan jalur ini disini kita belok ke kiri teman-teman disana ada petunjuk arah Kelampayan Loggabang dan Astambul kita menuju ke kelampaiannya tapi kali ini kita nggak singgah di makamnya orang tua beliau ya ada yang ada di Loggabang jadi kita langsung menuju ke makamnya Syam Hamad arsyat Kelampayan al-Banjari atau dikenal dengan Batu Kelampayan kita susah untuk nyalip ini ya karena jalan ini memang agak sempit teman-teman dan asfalnya juga mungkin ini ya sudah asfal yang lama nah disini kita blok kiri juga ya ini kalau gak salah kita melewati yang namanya desa akar begantung teman-teman cuma saya kurang hafal ya untuk wilayah perbatasan-perbatasannya dimana kita harus nyalip nih kayaknya cuma ada truk ya di depannya nah nanti kita akan masuk ke kompleks sana itu nanti dikenakan retribusi teman-teman nanti kita tahu apa kita cari tahu sama-sama ya berapa sekarang untuk masuknya untuk satu buah motor dan kita lihat nanti di perbatasan di di perbatasan di masukin lah ya nanti desa kelampaian ya kalau gak salah kita membuat benar-benar kayaknya susah nyalip teman-teman karena jalannya yang selalu berbelok-belok ya jadi agak nggak bisa lantau ya keadaan di depan dan juga jalannya yang cukup lumayan sempit sih sebenarnya karena memang ini daerah pemukiman warga ya jadi rumah-rumah ini sudah dekat dengan jalan jadi nggak mungkin nggak bisa dilebarkan lagi teman-teman karena mungkin ini memang daerah apa jalur jalan dasa juga ya statusnya ya kalau nggak salah ya ini mudah-mudahan hari ini nggak ada pesta perkawinan yang mungkin akan menghambat baju perjalanan kita karena hari ini pertempatan hari minggu teman-teman ini rombongan dari mana ini teman-teman di depan siapa tahu ada yang kenal itu ya para penumpangnya itu ya betul lah kita kayak benar-benar susah ya untuk mendahului disini ini banyak anak-anak dan banyak ternak teman-teman disini jadi harus berhati-hati tapi ini merupakan jalur alternatif yang sangat cepat ya ke kelampayan apalagi bagi teman-teman yang datang dari arah marabahan ya yang menggunakan jalur apa itu jalur HPS yang melewati Jejenkit Muara ini sangat cepat untuk ke kelampayan daripada kita harus ke Martapura kemudian melewati jalan Ahmad Yani kemudian Sungai Tuhan ya baru ke kelampayan nah ini ada jalur yang lebih cepat dan lebih mudah lah untuk dilewati walaupun jalurnya ini di perkampungan ya teman-teman di perkampungan ini kayaknya bisa ya tapi ada jembatan Oh nggak bisa teman-teman tuh kan ada mobil lagi ya kita harus sepada dan hati-hati disini untuk mendahului kita belum menemukan petunjuk petunjuk teman-teman kita berada di wilayah mana ini ya nanti kalau ada saya beritahu ini kayaknya pasar disini ya siapa tahu ada yang tahu ya ini pasar apa disini desa apa atau kemungkinan ya di apa ya pasar di akar begantung ya kemungkinannya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati ini kita lihat ya kondisi air ini yang ada disebelah kanan ada survei tadi ya ini cukup dalam teman-teman walaupun belum ada yang mencapai ke jalan-jalan ini ya tapi ini ukuran apa ya ukuran musimnya di bulan 11 ini air cukup dalam teman-teman padahal nanti ya ada puncak ketinggian air yang puncak hujan-hujannya juga nanti di bulan Januari dan Februari dari mulai akhir Desember ya nanti ya yang sering terjadi hujan jadi mudah-mudahan saja apa itu banjir banyak yang harapkan banjir tidak terulang lagi yang seperti awal tahun tadi teman-teman seolah-teman yang lebih baik seolah-teman 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 nah ini ternyata ada kasta perkawinan ya karena memang ini harinya hari Minggu teman-teman karena kita juga lewat di daerah pemukiman warga jadi seperti ini ya ini mungkin salah satu kendala untuk melewati jalur ini selamat menikmati selamat menikmati kita benar-benar susah sekali untuk mendahului ternyata ini anak-anak di sebelah kiri mereka karena mungkin sudah menjadi kebiasaan jadi kita harus berhati-hati yang melewati jalur ini ya mereka bermain-main di pinggir jalan nah ini airnya teman-teman di sebelah kanan kita ini keruh ya warnanya dan airnya juga cukup dalam seperti ini teman-teman untuk di keadaan di bulan November ini masih di akhir November ya nah ini jalannya juga banyak yang berlubang di sini teman-teman begini teman-teman Nah ini ada jembatan yang ke kanan ini Mungkin itu kampung Melayu ya Kalau tidak salah Nah ini mungkin ada petunjuk kita ada di mana disini Kejabatan Astambul seperti itu Ini mungkin sudah hampir sampai teman-teman ke Kelampayan Kalau tidak salah ingat ya teman-teman Jadi kita sekarang berada di Kejabatan Astambul Kabupaten Banjar Desa Kelampayan Ilir Nah kita sudah berada sebenarnya di Desa Kelampayan Ilir Kejabatan Astambul Ilir Jadi cukup dekat ya jaraknya Kita tidak bisa cepat Tapi sudah cepat sampai teman-teman Sudah hampir sampai Jadi jalur ini memang jalur cepat ya sebenarnya Bagi kita yang datang dari arah Sungai Tabuk ya Arah dari Banjar Masin yang menggunakan jalur Sungai Tabuk Dan juga bagi warga masyarakat kita yang ada di Para bahan sana Kejabatan Janjaki Troto Badau dan sekitarnya Ini ke kanan itu kejalan Ahmad Yanin Kalau lurus ini ke Danau Salah Kalau Gabang juga bisa ya Ini kalau ke kanan ini Yang menuju jalan Jenderal Ahmad Yanin ini Dinamakan ini namanya Sungai Tuan teman-teman Nah itu ke Sungai Tuan ya Keselah kanan kita ambil lurus ke depan Dan itu di depan ada retribusi masuknya ya Berapa untuk motor kita Sambil tanya dulu disini ya Untuk motor ya Dan disini juga ada yang jualan kembang Seperti ini Rp2.000 Nah jadi biaya masuknya disini Dikenakan Rp2.000 per motor teman-teman Mobil biasanya berapa pak Rp5.000 Iya Masih pak Masih banyak Nah jadi untuk Mobil dikenakan Rp5.000 Per mobil teman-teman Untuk memasuki wilayah Apa ini ya Wilayah makamnya Saya Muhammad Arsad Kelampayan Albanjari ini Jadi kita tadi dikenakan Rp2.000 Untuk sepeda motor ya Nah ini ada peserta perkawinan Jadi gak begitu lama lagi Kita akan sampai ke Makamnya Dato' Kelampayan Teman-teman Syekh Muhammad Arsad Kelampayan Albanjari ini Itu sangat dikenal ya Di daerah Kalimantan Selatan Dan juga bahkan Di luar Kalimantan juga ya Karena beliau Dari keturunan beliau lah Banyak sekali Ula'umah-umah besar Yang ada di Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Dan sekitarnya ya Bahkan mungkin ada Bukan mungkin lagi ya Keturunan beliau Ada yang Menjadi ulama besar Di daerah Tembilahan Riau ya Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu ada Habis besar yang juga Kemungkinannya Untuk menuju ke Kelampayan juga Teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ya disini ya kita sudah sampai akhirnya kesini ke makamnya Dato Kelampaian ini namun kita akan perkirinya nanti ke samping sebelah kiri makam teman-teman jadi sebenarnya ya pengetahuan saya terakhir sempat sekali kesini ini sebenarnya makam beliau ini masih ditutup untuk berziarah tapi mungkin karena masyarakat ini sudah mungkin ada niat atau apa kesini ya jadi mereka tetap diarah kesini walaupun hanya berada di luar pemakaman teman-teman nah kita untuk parkir motor kita lurus aja dulu nanti ya kita lewatin dulu dan mobil juga parkirnya enaknya disana teman-teman karena lapangannya yang cukup luas ya ini mobil juga ini bis juga masuk ke dalam sini ya nah ini kita masuk kesini juga wow nah kita masuk kesini oke saya hentikan dulu ya kita sudah sampai di makamnya Syekh Muhammad Arsad Kelampaian Al-Banjari terima kasih telah menonton dan sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi parkirnya disini ya parkirnya disini teman-teman dan itu di belakang kita sebaya saya putar arah dulu ya terima kasih telah menonton